Itu dia Niko, jadi ada manfaatnya sekali menjauhkan anak dari gawai. Jangan bermain gadget terus gitu ya, tapi harus juga mengasah kreativitas. Untuk itu kita sudah bersama dengan Caramel Craft Class, disini sudah ada Mbak Melina. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ini menarik sekali kita lihat gitu kan anak-anak sedang berkreasi. Ini mau-mau mereka bikinnya gimana gitu ya. Oke, sebenarnya konsep dari Caramel Craft Class ini seperti apa sih? Kita sih mengambil tema konsep Caramel Craft Class itu seperti toko es krim. Di mana anak-anak bisa langsung datang dengan memilih menu-menu yang craft yang kita ada. Lalu mereka bisa memilih, lalu mengambil barangnya sendiri. Oke, apa saja sih menu yang diajarkan di Caramel Class? Menunya seperti apa sih? Menunya seperti yang ada di belakang sini. Menunya cukup beragam karena kita menggunakan 10 jenis craft yang berbeda-beda. Kita olah sendiri untuk mereka, untuk dijadikan menu. Usia berapa yang biasanya sudah bisa ikutan main di Caramel Craft Class? Dimulai dari 3 tahun ke atas. Dari 3 tahun ke atas. Seperti yang nanti ada anak kita yang umur 3 tahun mereka coloring, lebih coloring gitu. Apa aja sih mbak tadi ada coloring, terus ada apa lagi? Ada kayak yang ini bikin tas. Wah, ada bikin jam. Bikin tas, bikin jam ya. Jamnya terbuat dari karton. Jadi mereka juga bisa setelah membuatnya, mereka bisa memajangnya di rumah. Paling banyak menggunakan bahan-bahan apa untuk kreativitas anak-anak di sini? Kebanyakan dari flanel dan benang wool ya. Benang wool. Nah, ini mereka belajar membuat craft ini berapa lama? Durasinya? Durasinya kita nggak batasin, biasa sesuai dengan kapasitas mereka. Oke. Apabila mereka tidak bisa menyelesaikan dalam hari itu juga, mereka bisa datang kembali. Datang kembali ya? Jadi sekali datang, boleh memilih. Kenapa sayang? Mau gunting. Mau gunting. Kamu bikin apa? Kamu bikin apa sih? Kayaknya ada sapi-sapi. Oh, itu ada guntingnya. Ini nih, bahannya flanel itu ya, Niko. Ini tempel-tempel ya, Mbak Melina. Apa sih bedanya caramel craft kelas ini dengan kelas art yang lain? Kita berbeda dari segi kita tidak perlu registrasi terlebih dahulu. Jadi, anak-anak bisa langsung datang ke tempat kita sesuai jadwalnya mereka. Mereka tidak menyesuaikan dengan jadwal kita, kita yang menyesuaikan jadwal mereka. Oke, gitu. Jadi, mereka bisa datang tanpa registrasi. Jadi, setiap hari ada ya? Setiap hari ada dengan menu yang beragam dan kita akan segera menambah dari sekarang yang kita ada sekitar 35 craft, kita rencananya untuk lebih banyak lagi. Dan tidak ada batas waktu, jadi misalnya datang jam bukanya jam berapa, Mbak Melina? Kita buka toko dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Loh, kalau misalnya seharian di situ juga enggak apa-apa? Seharian di situ enggak apa-apa. It's okay ya? It's okay banget, Niko. Jadi, bisa berkreasi penuh satu hari itu kalau misalnya memang lagi enggak ada acara kemana-mana, kita memang main gadget di rumah, bandingin ke sini ya. Ini sudah sejak kapan sebenarnya awal mula dari Caramel Craft Class ini terdiri? Caramel Craft Class baru kita mulai dari Januari 2016. Nah, ini kan ada cowok, ada cewek. Untuk membedakan craft dari cowok sendiri dan cewek sendiri apa sih? Kita biasanya sih, kalau misalnya yang dari jowok-cewek itu jelasnya kan dari misalnya prinses atau superhero, seperti itu. Tapi kalau misalnya beberapa, kita gender natural itu memakai tema animal. Animal binatang ya? Jadi, generalnya seperti itu. Jadi, general. Kelas art itu kan banyak yang bermainnya, tapi awal terinspirasi untuk, ah, mau buat kelas art untuk anak-anak gitu dengan berbagai menu. Awalnya kenapa terpikir untuk anak-anaknya? Apa sih? Oh, iya. Oh, boleh. Boleh digunting. Gunting yang banyak ya. Awalnya kenapa nih memutuskan untuk bikin kelas untuk anak-anak ya? Karena memang passion saya juga di bidang craft dari semenjak saya masih sekolah. Masih sekolah. Jadi, emang saya hobi-hobi craft seperti itu. Dan kebetulan saya juga lumayan seneng sama anak-anak. Jadi, saya menggabungkan keduanya. Biasanya orang tuanya ikut dumpingnya atau sendirian anaknya. Berani mereka. Biasanya kayak gini, ini dilepas orang tuanya gitu. Jadi, kebanyakan dari customer kita karena kita juga mengetamakan service ya. Jadi, mereka juga udah seneng sama kita. Anak-anaknya kebanyakan ditinggal kayak gitu. Oke. Niko, ini aku mau kesana sekarang. Boleh. Mau lihat ya Mbak Melina yang mereka sedang bikin apa sih? Sambil ngobrol ini juga mereka didampingi satu kelas berapa orang sebaiknya? Maksudnya? Satu kelas. Mereka nih ada berapa murid atau satu orang ada satu pendamping gitu untuk mengajari mereka. Biasanya kita sih, satu pendamping bisa mendampingi 3-4 tanah. Oh gitu ya. Oke. Ini lihat Niko ya. Jadi, yang ini adalah bahan funnel-nya yang digunakan. Ini bikin tas. Bikin tas. Lucu banget kan? Tasnya bisa dihias oleh anak-anak sendiri. Bisa digunting. Kalau yang ini sedang bikin. Kamu lagi bikin apa? Nih. Lagi bikin jam ya? Oh iya. Kamu bikin apa? Namanya siapa? Siapa? Siapa namanya? Tiffany. 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 Kamu suka bikin tas. Kenapa gak pilih binatang? Karena dia princess. Kalau ini lagi. Oh ini lebih lucu lagi Niko. Ini bikin sandal. Halo. Kamu namanya siapa? Ipi. 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 Kamu lagi bikin apa? Ipi. Ipi. Oke. Lagi bikin apa nih? Bikin sandal buat Kasila. Sandal bisa. Ini mau dipakai sendiri ya? Mas Limko ambil saya. Kalau misalkan mendampingi anak-anak ini mau beri pengarahannya seperti apa sih? Apa ngikutin mereka maunya kemana atau gimana? Kalau misalnya biasa sih kita biarkan anaknya pilih sendiri ya. Maksudnya mereka sukanya apa gitu. Terus lebih ke pemilihan warna sih kebanyakan. Pemilihan warna kayak seperti ini ya. Iya. Biasanya yang paling suka berkreasi tuh mereka lebih pilih main dengan flanel, gunting-gunting, apa melukis atau bikin karya seperti sandal ini. Kalau itu mungkin tergantung. Yang paling banyak digemari. Tergantung cowok-cewek juga sih mungkin sih ya. Kalau misalnya cowok kebanyakan lebih suka yang kayak karton, menggunting gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Kesulitannya apa sih dalam mengajarin mereka yang masih kecil ini? Soalnya kadang-kadang anak kan kurang fokus ya. Maksudnya kurang konsen gitu. Jadi umumnya nggak bisa terlalu lama sih. Jadi misalnya udah 15 menit, mereka mungkin udah kayak lari-lari dulu gitu. Jadi lebih nggak bisa langsung sampai selesai lah. Kalau memilihan bahan-bahannya sendiri. Hancur udah selesai ya? Oh sudah selesai. Seperti catnya seperti ini, pewarnya juga sudah dipilih pastinya yang aman gitu ya. Ini manfaat untuk anak sebenarnya kalau dilihat melakukan kreasi atau kerajinan tangan seperti ini. Apapun? Menambah kreativitas ya. Kadang-kadang kita pikir kreativitas nggak harus dilatih, sebenarnya harus dilatih. Karena ke depannya untuk dewasa itu bagus banget untuk problem solving. Jadi ketika anak mengalami masalah, dia nggak akan cepat menyerah. Karena dengan kreativitas ini mereka akan selalu mencari jalan keluar. Untuk semua masalah yang dihadapin. Jadi bisa membantu perkembangan anaknya sih. Contohnya seperti ini, lagi menggunting ke potong. Kita lihat nanti bisa jadi kreasinya seperti apa. Nah, buat teman-teman di rumah yang ingin bergabung di Caramel Craft Class ini, kemana daftarnya? Kita bisa didatang di Mall of Indonesia, Rukan Blok C11. Atau ada Instagram, Twitternya? Instagramnya Caramel Craft Class. Caramel Craft Class. Itu buka setiap hari, Senin sampai Minggu? Kita buka Senin sampai Minggu. Oh, nonstop ya? Jadi untuk pendaftarnya sendiri harus misalkan bayar untuk sebulan ke depan atau dua bulan ke depan atau sekali datang bayarnya? Sekali datang. Jadi mereka benar-benar datang walk-in, mau pilih menu apa, langsung. Seperti itu, langsung. Kita nggak ada registrasi atau nggak ada per bulan atau bagaimana. Ini salah satu contoh dari karya-karya mereka yang sudah ya? Kita coba lihatnya di sini, ini salah satu yang udah jadinya. Ada jam. Lucu banget ini. Oh, aku tahu, aku ngerti ini, Niko. Ini yang sedang dibikin di sini. Nih, tuh sama. Coba lihatin kamera, ini kamu lagi bikin apa? Kapan ini, lihatin? Sama tuh. Sama ya? Oke, banyak sekali yang bisa dilakukan di sini. Nanti jadinya seperti ini ya? Iya. Yes, jadinya seperti ini. Kemudian ada ini lagi, Niko. Lihat. Oh, ini kalau yang ini tas yang nanti jadi... Kita lihat ya. Di belakang banyak sekali yang bisa dilakukan dan hasil-hasilnya ini. Iya, ini tas yang lagi dibikin. Di situ tadi, nanti jadi bisa seperti ini. Iya, betul. Dan ini sendalnya lucu banget. Nah, dalam kelas tersebut memang khusus untuk kreativitas atau ada memang tempat bermain juga buat anak-anak di sana? Atau orang tua seperti apa ya, selain menunggu gitu? Oh, biasanya sih kita karena kita fokusnya ke kraft, kita ke kraft aja. Ke kraft aja ya? Oke, fokus di sana. Jadi, buat Anda yang membawa anaknya bisa ditinggal gitu kan, ada pendamping. Misalnya pendampingnya ada berapa di sana? Pendamping kita ada 3-4 orang, kalau misalnya dari karamelnya. Tapi kalau misalnya anaknya membawa pendamping seperti Nemi, juga bisa. Oke, ada batasan nggak sih satu area seberapa murid untuk bisa melakukan kraft itu? Oh, nggak. Kita bisa menerima. Oh, tuh. Langsung saja datang ke sini. Ada tingkatan-tingkatannya nggak sih, Bapak Elani? Misalnya tingkatan di umur 3 tahun ya awalnya ya? 3 tahun mungkin menunya yang tingkat paling rendah atau mungkin semakin besar, semakin sulit lagi gitu. Oh, iya. Kita sih selalu di dalam menunya kita ada rekomendasi umur. Oke, contohnya. Kayak ini untuk 4 tahun ke atas, ini 6 tahun ke atas, gitu. Seperti itu. Kalau yang sedang mereka bikin, ini mereka ratakan usia berapa? Kebanyakan usia berapa sih datang? Kebanyakan umur-umur segini, 3 sampai 7. 3 sampai 7. Oh, 7 tahun masih boleh berikut bermain ya? 7 tahun berarti ini mungkin ya, Puppets. Iya, ini juga bisa. Loh, ini ada harganya juga? Ini harga untuk dijual atau? Harga untuk membuat. Latihan ya? Oh, kelasnya itu ya? Nanti mereka akan membawa pulang hasil karyanya. Hasil karyanya ya? Tuh, Niko. Boleh ini dicoba. Selanjutnya ada perkembangan apa lagi yang akan dilakukan di Kramel Kramel Kramel? Kita akan terus mengembangkan jenis-jenis kraft yang kita akan adakan di sini. Kemudian kita mungkin akan membuka cabang di tempat lain. Akan membuka cabang di tempat lain ya? Ada inovasi ke depan apa lagi nih, Mbak Bella nih? Sementara itu aja sih. Oke, masih mengembangkan menu-menu lain ya? Iya, kita rencananya sih akan beragam sekali. Beragam sekali? Mau nggak kira-kira nanti mungkin ada kelas masak atau kelas cooking bikin kue gitu? Kita setiap hari Minggu, kita adakan guru yang datang ke tempat kita. Oke. Kebetulan yang tanggal 21 ini besok, kita akan adakan kelas bento. Kelas bento. Kelas bento. Masak gitu. Wow. Nah, misalnya kan, misalnya datangnya kan nggak harus teratur ya, sesuai dengan keinginan si anak sendiri. Misalnya datang hari pertama bikin ini, kemudian hari berikutnya kelasnya yang diajarin sama itu gimana? Kan takutnya ada pengulangan seperti itu. Biasanya nggak pengulangan karena mereka milih menu yang berbeda. Oh, menu berbeda langsung ya? Iya, langsung menu berbeda. Jadi tidak perlu khawatir. Iya. Jadi pengulangan materi sih, Sila. Kamu bikin apa, Sila? Aku lagi bikin jam, lagi membantu. Kamu siapa namanya tadi? Siapa? Masih malu-malu. Lagi fokus. Lagi fokus, pokoknya lagi bikin jam gitu. Oke. Jadi, 3-7 tahun boleh datang dan ini buka setiap hari. Tanpa registrasi, boleh datang aja langsung dan bisa follow di media sosialnya, Instagram dan? Instagram aja. Instagram aja. Disesuaikan dengan pilihan yang ada seumurnya ya. Disesuaikan dengan pilihan dan beragam kreasi. Gimana sih? Dan banyak kreasi ini bisa dibawa pulang ke rumah, Niko. Oh, bisa dibawa pulang ini ya? Iya, jadi kalau misalkan anak-anaknya bikin, orang tuanya bisa membeli gitu dalam tanda kutip untuk memberikan apresiasi. Betul. Oh, lipatnya gimana? Aku masih akan bantuin kamu ngelipat kertas ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali bersama anak-anak Merchant Band TK Anissa. Tetap bersama kami di Indonesia.